Ketika U17 di kelat versi, angkatan barengan Pebri, terus Jola, Hanif Sabandi, yang sekarang di Liga 1, Alphard. Barengan, jadi waktu itu belum ada regulasi usia. Jadi latihan pun masih tetap dibarengin. Setelah diamputasi, gak sempat berpikir untuk bermain sepak bola lagi. Saya udah berpikirnya gini, memang udah selesai untuk bermain bola karena udah kehilangan satu kaki. Tetapi ketika melihat sepak bola amputasi atau amputi putbol ini, seperti tertarik lagi. Saya sempat melihat cabar lain, kayak poli duduk, terus renang. Tapi kurang greget, yang akhirnya panggilan jiwanya balik lagi ke sepak bola. Halo, saya Aditya. Pemain sepak bola amputasi. Amputasi Indonesia, posisi saya sebagai playmaker. Amputasi, nyaris merenggut mimpi dan cita-cita Aditya sebagai pemain sepak bola. Di tahun 2014-2015, ia sempat masuk dalam daftar pesepak bola muda Persim. Ia sempat membela Maung Bandung U17 di ajang Piala Suratin tahun 2017. Saya butuh beradaptasi setahun, mengulang fundamental dasar, latihan dasar, yang akhirnya merasa seperti biasa lagi. Walaupun saya dengan kondisi satu kaki, dibarengnya tongkat, tapi main bola seperti biasa lagi. Lagi main bola di kampus. Kena benturan keeper, yang akhirnya saya mengalami patah tulang, luka dalam. Jadi nggak ada luka luar. Karena salah penanganan itulah, jadi ada luka luar. Yang akhirnya infeksi. Patalnya itu ketika pertolongan pertama, karena nggak dirongsen aja sih. Akhirnya patal dari situ, diahli patah tulang, setiga bulanan lah, akhirnya kena infeksi. Sempet merasa putus asa, tentu pasti gitu. Di titik terendah. Sebenarnya sulit sih bagi saya waktu itu. Mengambil keputusan, saya mau memilih untuk diamputasi atau melanjutkan pengobatan tradisional. Karena saya punya keyakinannya ketika melanjutkan pengobatan tradisional, kaki saya bisa sembuh lagi gitu. Cuman, ya akhirnya saya berpikir, kalau melanjutkan pengobatan ini, apakah saya leluasa untuk aktivitas segala macam. Tetapi kalau misalkan untuk diamputasi, saya berpikirnya, saya siap nggak gitu. Menerima terus menjalani hidup dengan satu kaki gitu. Adanya Indonesia MFoot Football atau INAF di 2018, membangkitkan kembali mimpi Adit jadi pesepak bola pro. Ada saja cemaohan yang datang saat Adit bergabung dengan Garuda INAF. Wah itu pemain nggak bisa dikolongin gitu. Karena kita memiliki satu kaki, terus keeper juga kan, satu tangan. Itu aja sih, Kang. Kecelakaan lalu lintas yang dialami Junahidi pada 1997 silam, bikin tangan kanannya terluka parah. Saat itu usianya masih 10 tahun. Pil pahit harus ia telan, mengamputasi tangan kanannya. Saya Junedya Bilah, keeper Tinas Sepak Bola Amputasi Indonesia. Pasti ada adaptasi dengan bagaimana cara kita memblok bola gitu. Kemudian menangkap bola. Hal yang paling agak sulit gitu. Ketika penjagaan seperti saya gitu. Harus diving, harus memblok bola yang sebelah kanan. Posisi tangan kanan yang saya tidak ada gitu. Awal mulanya, pertama saya memang tergambung di tahun 2018. Termasuk juga yang generasi pertama. Membentuk sepak bola amputasi di Indonesia gitu. Pertama memang karena hobi juga. Terus karena memang dari kecil juga suka sepak bola, berlatih sepak bola. Jadi ya, sebenarnya memang mimpi saya sih sebetulnya jadi pemain sepak bola. Cuman kemarin karena amputasi gitu kan. Di amputasi waktu kecil, akhirnya mimpi itu sempat hilang. Seingat saya sebelum sekolah, itu sudah dilatih sama almarhum bapak saya gitu. Setiap sore dilatih. Setelah itu ikut SSB waktu kecil. Sebelum amputasi ya. Setelah amputasi, sudah tuh gak main sepak bola lagi. Rest untuk tidak bermain sepak bola. Tapi karena hobi gitu ya, karena suka sepak bola, akhirnya tetap ikut main dengan teman-teman yang secara fisik normal gitu. Dan masuk sampai sekarang pun di tempat kerja masih ikut main. Oke semakin semangat. Semangat gak? Semangat! Buktikan sama orang-orang yang pernah ngerendahin kamu. Buktikan sama orang-orang yang pernah ngeremehin kamu. Ini waktunya Luki. Ini waktunya Ajis. Ini waktunya Hashim. Tuh lihat di lambang di bagian dada kamu. Itu ada lambang garu dari situ. Jaga kehormatan dia sebagai simbol negara. Sangat jarang untuk saat ini pemain yang non-disabilitas bisa untuk melatih sepak bola. Kenalkan Bayu Guntoro, pelati skuad Garuda INAF. Dia pernah memperkuat Persiba Balikpapan pada 2016. Lalu ditunjuk jadi pelati skuad Garuda INAF sejak Juli 2022. Adaptasi jadi kunci ketika menukangi timnas amputasi. Untuk sepak bola amputasi sendiri, backgroundnya adalah pemain-pemain yang bukan dari pesepak bola. Secara dasar ilmu sepak bolanya pasti berkurang ketimbang pemain-pemain yang punya basic di sepak bola. Ada teknik-teknik bagaimana bermain sepak bola dengan tongkat. Lalu dengan aturan-aturan yang berbeda dengan sepak bola konvensional. Ada beberapa poin sih yang memang harus diperhatikan. Pertama saya selapangan. Lalu yang kedua adalah keeper itu tidak boleh menendang sampai melebihi dari tengah garis di lapangan ketika bola mati. Lalu keeper tidak boleh keluar dari kotak. Walaupun itu sentuhan dengan kaki, lalu kena tongkat itu handsball. Garuda INAF Tahun 2022 ini, Garuda INAF berhasil menorehkan sejarah. Perjuangan ADCS diganjar lolosnya Indonesia ke Piala Dunia Sepak Bola Amputasi 2022. Ini didapat setelah tim Mas Garuda INAF jadi runner up group. Di ajang kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Timur di Bangladesh Maret 2022 lalu. Piala Dunia Sepak Bola Amputasi digelar 30 September hingga 9 Oktober di Istanbul, Turki. Sebuah kembangan besar buat saya karena walaupun sekarang saya dengan satu kaki tetapi saya bisa tampil gitu di Piala Dunia walaupun di Amputi Football yang berbeda. Piala Dunia Amputasi 2022 diikuti 24 negara dari 5 penua. Tinas Indonesia ada di grup C bersama Inggris, Argentina dan Amerika Serikat. 1 Oktober 2022, Garuda INAF akan melakoni duel perdana-nya versus Argentina di Venerbahce Stadium. Yang paling terberat pasti Inggris di grup saya itu. Karena memang sudah sering kali masuk Piala Dunia pertama, terus juga sempat jadi finalis Piala Eropa tahun kemarin. Bahkan kalau kami dari saya dan staff pelatihan targetnya lebih tinggi. Ya itu optimis sebagai manusia ya. Jadi Garuman Pora menargetkan 10 besar dan kami tetap ingin mengangkat Piala sih. Dengan upaya yang kita lakukan maksudnya. Kami percaya dengan proses dan upaya yang kita lakukan. Lolos ke Piala Dunia bukan perkara muda buat tim Geruda INAF. Ada beragam tantangan, mulai dari minimnya fasilitas sampai kurangnya pendanaan. Ada suatu momen ketika kita latihan waktu itu di push rehab dan kita belum punya gawang. Akhirnya yang kita pakai adalah kaki, kaki palsunya teman-teman. Saya pas naro, apa, untuk membuat gawang gitu, naro, ya ampun. Sampai pakai kaki gitu, pakai kaki palsu teman-teman. Harapan kami itu, satu pemain itu bisa punya 5 tongkat. Karena terakhir, track record terakhir kemarin, saya dengar waktu main, itu patah sampai 4 kali. Otomatis kalau tidak punya tongkat, otomatis kan tidak bisa main. Saya bergabung 2019, waktu itu saya sempat gabung itu masih, ibaratnya masih dari nol gitu kan. Nggak ada fasilitas, tetapi lapangan juga kan, lapangan upacara gitu kan di push rehab. Di kamar kami semuanya, ada terpampang tulisan, ada orang-orang yang harus dibahagiakan. Jadi mereka harus ingat, sehabis pulang dari latihan, mereka udah lihat itu. Ya harapan saya, mereka harus ingat selalu bahwa ada harapan-harapan dari keluarga mereka masing-masing untuk berhasil di sini. Saya fokus dengan apa yang sedang saya kerjakan gitu. Berusaha keras untuk memberikan yang terbaik, udah. Buat teman-teman yang sedang berdedikasi gitu, di bidang apapun, apapun itu. Kalau misalkan kita punya niat gitu, punya niat baik, pasti kedepannya baik-baik-baik gitu kan. Jadi intinya, jangan pernah berpikir kalau misalkan, wah takut kayak gini, takut kayak itu. Intinya jalanin dulu gitu kan, terus percaya aja sih. Sekarang jalanin dulu. Setelah sini ses специ ground, terus percaya aja sih sih. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.